Warisan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sitobondo menggelar inspeksi mendadak ke peternakan ayam petelur dan distributor telur. Sedak ini dilakukan untuk pengambilan sampel uji laboratorium menyusul heboh temuan telur ayam yang dapat mengakibatkan penyakit kanker, Parkinson, hingga cacat lahir. Beginilah suasana inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sitobondo kepada peternak ayam petelur milik Rasit warga desa Alas Malang, Kecamatan Pandaruka. Satu persatu telur ayam dilakukan pengecekan oleh petugas untuk memastikan kondisi fisik telur tidak pecah ataupun gusuh. Tidak hanya itu petugas juga mengecek kondisi kebersihan kandang ayam serta pakan ternak. Namun untuk memastikan bahwa telur aman dikonsumsi, petugas mengambil sampel telur untuk dilakukan uji laboratorium. Sedan tidak hanya dilakukan di peternak ayam petelur, namun dilakukan juga di distributor petelur. Petugas juga mengambil sampel telur yang dikirim dari luar kota seperti Blitar dan Bali. Dari telur-telur ini kita ambil sampelnya untuk kita uji labkan untuk mengetahui hasilnya apakah telur-telur yang dijual. Di sini ini mengandung zat yang beracun atau tidak. Sebelumnya warga dihabuhkan dengan penemuan telur ayam yang berasal dari Sidoarjo yang mengandung dioksi. Jika telur tersebut dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan kanker, patinsan, hingga catat saat lahir. Dari Sido Bondo, Rizky Amiru Ahmad, Ainews memberitakan.